Pelatihan keterampilan kerja budidaya ikan diberikan guna melatih kemampuan warga mulai dari teknis budidaya, modal hingga pemasaran. Menurut Kepala Bidang Perikanan DP3K Kota Sukabumi, Surya Bagia Gandana mengatakan, pelatihan diselenggarakan selama dua hari. Yang dibiayai oleh DBCHT dan untuk sejumlah peserta ada 50 orang, dijelaskan Surya para peserta yang akan diberikan stimulan makan dan bibit ikan nila untuk mereka tanam usai mengikuti pelatihan tersebut. Jadi ini kegiatan, pelatihan yang diselenggarakan selama dua hari, itu untuk pemulaan dan dibiayai dari DBCHT. Terus dari kita juga disitu akan ada setiap makan dan bibit ikan nila. Sedangkan menurut analisis aqua kultur DP3K, Hani Afro, mengatakan ada pun materi yang diberikan yakni teknik budidaya ikan, juga praktek dan juga mindset sumber daya manusia untuk bisnis budidaya perikanan tersebut. Dalam menghadapi tantangan dan mental peserta agar mereka bisa konsisten bertahun-tahun untuk mengembangkan usaha perikanan tersebut. Sementara itu menurut salah satu peserta hari topan mengatakan, pelatihan sangat bagus dan bermanfaat. Banyak ilmu yang diserap dan didapat terutama bagi pembudidaya ikan pemula, namun demikian dirinya meminta ada kesinambungan dan juga perhatian, serta bukan sekedar pelatihan saja. Setelah saya mengikuti pelatihan ini yang dilaksanakan oleh PKB 3 ini, sebelumnya saya ini boleh dibilang pemula ini dan saya sedikit pengetahuan tentang budidaya ikan. Setelah saya mengikuti pelatihan ini, saya mempunyai sangat banyak sekali ilmu yang saya dapat, mulai dari perang produksi, produksi, pembayaran, sampai pemasaran. Dan manfaatnya sangat banyak sekali. Dari Kota Sukabumi, Muhammad Ujangheryaman melaporkan untuk Dinamika.